Halo Sobat Gamer semua, welcome to Josimora Official Gimana kabar kalian? Semoga kabar Sobat Gamer semua selalu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun Dan bagi Sobat Gamer yang sedang menjalankan ibadah puasa Semoga puasa kalian lancar dan barokah Oke, kembali Josimora Official akan memberikan kalian daftar-daftar game Android terbaru seru Dan yang pasti sudah terupdate, yang cocok kalian mainkan untuk mengisi waktu sembari menunggu waktu berbuka Oke, kali ini Josimora Official akan memberikan kalian 7 daftar game Android paling seru terbaru Ada banyak game-game di platform Android maupun platform lainnya yang sudah bisa di-download dan dimainkan Yang tentunya mempunyai nilai plusnya masing-masing Tergantung dari segimana kita menilai dan memainkannya Nah, Sobat Gamer semua juga bisa mencoba game seru terbaru yang akan dibahas ini Dan semoga dapat memberi kesan tersendiri buat kalian semua Namun sebelum kita sampai ke pembahasan tentang game ini Bagi kalian yang baru bergabung Silahkan dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Agar Sobat Gamer semua tetap terupdate seputar game-game Android yang akan dibahas selanjutnya Oke, tanpa membuang waktu lagi Langsung saja simak, check this out Infinity Lake Range adalah game simulasi strategi yang akan membawa kalian ke luar angkasa Dimana kalian bisa merasakan petualangan antar galaksi yang menarik Pandu tim luar angkasamu dan buatlah keputusan penting Seperti membawa pesawat, memperkuat stasiun, dan menyerang armada musuh sambil mempertahankan batas wilayah yang kalian buat Kalian juga dapat menaklukkan sebagian wilayah di luar angkasa dengan cara yang harus menyelesaikan misi yang diberikan Kalian juga dituntut untuk mempersiapkan armada untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu Dan untuk melakukan hal tersebut, tersedia berbagai kepingan yang dapat kalian buka untuk meningkatkan armada tempur Di sisi lain terdapat peta yang membantu mengontrol seluruh proses yang akan kalian lakukan Satu hal yang harus kalian tahu, menyusun strategi yang baik di game ini bukanlah perkara yang mudah Kalian bisa menyerang musuh dan menaklukkan wilayah mereka sedikit demi sedikit Bahkan saat pertarungannya berlangsung secara otomatis, kalian bisa selalu ambil bagian dalam mengirim pasukan untuk melakukan tugas tertentu Menemukan teknologi baru dan menerapkannya dalam ruang kerja angkasa adalah salah satu hal yang menentukan evolusi dari keunggulan kalian dalam permainan ini Ini adalah game yang akan membuat kalian dapat merasakan ketegangan yang hakiki Evolution 2 Battle for Utopia adalah sebuah game tembak-menembak orang ketiga dengan sentuhan RPG lengkap dengan grafis yang menawan Dan sistem kontrol yang asli yang telah diperbarui Di game ini, para pemain dihunjuk untuk bertarung dalam misi untuk menaklukkan planet Utopia Yang kini menjadi sebuah neraka yang didominasi oleh monster raksasa, robot membunuh, dan penjahat Tujuan kalian di game ini adalah untuk memusnahkan apapun yang muncul di hadapanmu Namun tugas ini akan memakan waktu antara 1 hingga 2 menit untuk bermain Dengan menyelesaikan level yang semakin lama semakin susah Maka memungkinkan kalian untuk membuka konten baru yang berisi aksesoris baru, senjata yang lebih besar dan lebih canggih, dan masih banyak lagi Sementara untuk fiturnya sendiri, game ini menampilkan beberapa fitur terbaik Seperti, terdapat mode campaign player vs enemy yang sangat seru Terdapat senjata dan armor futuristik Dapat melakukan upgrade pada markas Serta memiliki arena interaktif dan animasi 3D yang realistis Adelaide adalah game RPG ideal klasik berbasis giliran dengan berbagai macam mode yang akan membuat kalian terpukau Game ini mengambil cerita tentang sebuah kekuatan jahat yang menyerbu dunia Yang mengibatkan banyak pahlawan kehilangan nyawa demi menjaga tanah air mereka Dan kalian yang bermain sebagai Merlin, yaitu salah satu pahlawan yang berjanji Akan mencari cara untuk menghidupkan kembali para pahlawan Hal menarik yang ada di game ini adalah Pemain dapat bermain dengan lebih dari 60 hero untuk dikumpulkan Dan naik level dalam 5 elemen berbeda Seperti air, angin, api, gelap, dan terang Serta terdapat 2 mode pertarungan seru seperti pertarungan player vs enemy yang mendamarkan Sementara player vs player memungkinkan pemain saling berhadapan di seluruh dunia Terdapat juga beberapa fitur menarik lainnya Seperti dapat diakses pada mode offline dan online Memiliki area pertempuran yang menarik dan strategis Serta beberapa fitur menarik lainnya Smash Legends adalah game aksi 3D yang memungkinkan kalian dapat bertarung dalam perang 3 lawan 3 seru Dengan durasi maksimal 3 menit Sepintas pertarungan di game ini sangat mirip dengan Power Stone legendaris Atau Saga Super Smash Bros Game ini juga memiliki grafis dasyat dan daratan karakter keren Yang dapat diaktifkan dan tingkatkan perlahan setelah terus bermain Tujuan utama dari game ini bukan hanya menimbulkan kerusakan parah pada musuh Melainkan menyinggirkan musuh dari medan perang Tapi tentu saja semakin banyak kerusakan pada musuh yang kalian buat Maka makin jauh musuh terbang saat kalian pukul Oleh sebab itu walaupun kalian dapat terus menyerang musuh Kalian harus dapat mengatur sedikit strategi untuk menyinggirkan musuh dari medan perang Dengan usaha semaksimal mungkin Selain seru dan menantang game ini juga memiliki beberapa mode game yang berbeda Seperti mode dominasi Yang dimana kalian harus menguasai kotak sentral untuk memperoleh poin Dan tim pertama yang memperoleh 4 poin Keluar sebagai pemenang Selanjutnya mode deathmatch klasik Yang memungkinkan kalian berkonsentrasi penuh Untuk mencoba menghabisi lawan Bagi kalian pencinta game simulasi khususnya game memasak Maka kalian juga harus mencoba game yang berikut ini Cooking life adalah game simulasi yang menggabungkan elemen game bisnis Tentang bagaimana memulihkan dan mengembangkan sebuah restoran dan makanan Kalian dapat maju melalui plot selangkah demi selangkah dari dasar Hingga sampai dapat membuka toko kafe bertema baru Dan mempekerjakan beberapa koki Yang dimana tiap-tiap koki memiliki selera unik mereka dan resep mereka masing-masing Ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan di game ini Walaupun sepintas tidak ada masalah di awal-awal game seperti memasak dan melayani para tamu Namun akan ada timing dimana kalian harus ekstra siap sedia menghadapi sebuah pelanggan Yang datang untuk memesan makanan Jadi kalian harus dapat menyiapkan makanan sesuai pesanan mereka Sebelum mereka meninggalkan restoranmu karena terlalu lama menunggu Mungkin sebagian dari sobat gamer ada yang udah gak sabar untuk memainkan game keren berikut ini Ragnarok Labyrinth NFT adalah sebuah game bergenre MMORPG Time efektif yang menampilkan Maze Dungeon yang bersihkan stake-stake Dan monster yang mengesankan dari dunia Ragnarok Selain itu game ini juga menghadirkan 6 job dasar yang bisa kalian upgrade menjadi 2 advance untuk tiap jobnya 6 job dasar tersebut antara lain Swordsman, Thief, Archer, Mage, Merchant, dan I Call It Dan yang membuat game ini semakin menarik adalah Di luar fitur baru kalian akan mendapatkan sejen gameplay ala MMORPG Seperti terdapat mode player vs enemy, player vs player Serta raid MVV dan boss yang dijamin membuat game ini semakin bertambah seru Sementara untuk fitur lainnya, game ini memiliki mode permainan beragam Berbagai Maze Dungeon yang inovatif Dapat melakukan sistem jual beli dan penukaran berbagai jenis barang diantara sesama pemain Dan masih banyak lagi fitur-fitur terbaru lainnya Rivenguard adalah game strategi RPG berbasis turn-based Yang berlatar dunia fantasy abad pertengahan Dimana Ksatria menggunakan baju jira dan penyihir sakti Melawan kejahatan seperti goblin, orc, dan monster lainnya Serta sistem gameplaynya sudah diadaptasi dengan baik untuk perangkat smartphone Dengan basis aspek game RPG tradisional digabungkan sedikit modifikasi Tiap level cukup kecil ukurannya dan memiliki area berbentuk segenam Untuk menggerakkan karakternya Masing-masing karakternya hanya dapat bergerak sejumlah area tertentu dalam setiap gilirannya Serta menjalankan satu aksi saja Panjang rata-rata masing-masing level dalam game ini berkisar antara beberapa detik Hingga beberapa menit dan itu tergantung pada kalian Seberapa lama kalian mengalahkan semua musuh yang ada di map Namun kalian juga akan menjadi sesaran mereka sebelum waktunya habis Jadi kalian harus selalu ekstra waspada Dan selama pertarungan berlangsung Salah satu aspek utama yang harus kalian perhatikan adalah Medannya Jadi untuk mengoptimalkan waktu Maka menyerang dari atas akan menguntungkan Karena akan menjadikan seranganmu jauh lebih dasyat Serta yang menariknya lagi dari game ini Di antara pertarungan kalian dapat meningkatkan level pahlawan dan memberinya senjata Perisai dan aksesoris baru Selain itu terdapat juga beberapa fitur terbaik di game ini Seperti memiliki mode tantangan guild player vs enemy Dan player vs player Memiliki 6 mode permainan dan lain-lain Oke sobat gamer semua Itulah tadi 7 daftar game Android paling seru terbaru yang hadir di bulan ini Lengkap beserta link yang bisa kalian download dan mainkan Semoga bisa menjadi tambahan referensi bagi kalian seputar game seru dan terbaru di Android Apabila kalian memiliki saran untuk membahas game dan lainnya Silahkan tinggalkan saran di kolom komentar Di air kata semoga sobat gamer semua selalu sehat Dan selalu berada dalam perlindungan yang maha kuasa Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa Dan semoga ibadah puasa sobat gamer semua dipenuhi dengan keberkahan Josimoroficial pamit Ciao